3 Desember setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Disabilitas Internasional, begitu juga di Sumatera Barat. Hal yang sama juga digelar dipusatkan di Kota Padang. Gubernur Sumbar, Irwan Pahitno, menyebutkan disabilitas bukan sebuah dosa, makanya mereka harus dilindungi. Di Sumbar masih terdapat diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Diskriminasi tersebut dilakukan oleh beberapa oknum. Lebih lanjut, Irwan mengatakan mereka berhak mendapatkan kepadulian kita juga kesetaraan hak. Kebutuhan khusus mereka mesti dipenuhi, itu suatu bentuk inklusi pada mereka tanpa diskriminasi. Jadi tadi saya menyebutkan bahwa kita sebagai pejabat yang diamanahkan oleh masyarakat untuk mengelola, masyarakat harus bersikap adil bagi semua masyarakat termasuk yang disabilitas. Adil yang dimaksudkan adalah penuhi hak-hak kasasi mereka. Untuk itu maka melalui jabatan yang kita miliki, membuat berbagai program-program dan kegiatan, dan juga termasuk kebijakan yang peduli dengan masyarakat disabilitas. Di antaranya kami bersama kota dan kabupaten sudah melakukan beberapa kegiatan. Misalnya dari segi tadi fasilitas mawali kota, ada jalan untuk penyarang cacat, juga diperbindu, juga mudah untuk mereka yang penyarang cacat. Dan kebijakan untuk informasi, kami pun dari provinsi memberikan jatah kepada mereka yang disabilitas. Sementara itu, wali kota Padang Mahildi menyebutkan disabilitas bukan objek pembangunan, tapi subjek pembangunan. Mereka bagian dari keragaman masyarakat dengan kemampuan berbeda. Pemenuhan tersebut amanat PBB pemerintah peduli pada disabilitas dan berkomitmen memenuhi hak disabilitas. Sesuai Undang-Undang No. 3 tahun 2015, pemenuhan hak disabilitas Padang, kota pertama di Sumber yang mengatur peraturan ini. Di PNS di kota Padang itu ada sebanyak 6. Dan kemudian juga pegawai honor ada 9, yang kurang. Yang sudah dari penyarang cacat. Dan kemudian juga dari penerimaan CPSN nanti juga ada formasi untuk disabilitas. Itu ada ketentuan dari pusat, semuanya yang kita ikuti. Nah makhluk saya itu, dan kemudian juga tadi juga ada dari Penang Selatan yang kita berikan kosi roda tadi. Jadi ahli IT, ya itu ada di Penang Selatan. Jadi makhluk saya itu, mereka punya potensi. Dan itu bisa kita kembangkan dan kita akan dorong. Nah kemudian juga sekolah pun juga kita sudah punya di kota Padang, sekolah inklusif. Terima kasih telah menonton.